Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irfan Zidni Saya dari Yogyakarta Saya mau nanya Ustadz Di mana Hukumnya kalau kita jadi makmum Yang berbeda madhab Imamnya Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya sebenarnya ini juga Bisa termasuk Kedalam permasalahan klasik Kenapa? Karena persoalan seperti ini Sudah lama dan pernah dibahas oleh para ulama-ulama terdahulu kita Namun dalam redaksi yang berbeda Kalau tadi yang ditanyakan adalah Bagaimana hukum sholat dengan imam yang berbeda madhab Ada pun di dalam kitab-kitab fikir yang bisa kita temukan Di sana biasanya Bahasa atau redaksi yang digunakan adalah Bagaimana status orang yang bermakmum dengan imam Yang mana imam ini menurut keyakinan si makmum sudah melakukan hal-hal yang membatalkan sholat tersebut Misalkan Wuduknya tidak sempurna atau wuduknya batal Seperti itu Lalu bagaimana Status sholatnya si makmum yang bermakmum dengan imam yang wuduknya batal tersebut menurut keyakinan makmum Tetapi menurut keyakinan imam Wuduk si imam tersebut tidak batal Dan masih dalam keadaan suci Seperti itu Ini redaksi yang biasa kita temukan di dalam kitab-kitab fikir Nah Lalu bagaimana hukumnya Memang para ulama Berbeda pendapat ketika menyikapi permasalahan ini Ada yang mengatakan bahwa Tindakan tersebut adalah Tidak sah dalam hal ini Berarti sholat si makmum itu tidak sah Ada yang mengatakan juga bahwa Hal ini tetap berlaku Dan sholat si makmum itu sah Kenapa? Karena para ulama juga berbeda pendapat ketika mereka menetapkan ukuran Sah atau tidaknya sholat si makmum ketika berimam dengan imam yang kondisinya seperti itu Berbedanya seperti apa? Berbedanya adalah Apakah tolak ukur keabsahan sholat itu tergantung keyakinan si makmum Atau tergantung keyakinan si imam Nah dalam bahasa ini Dalam hal ini Bahasa fikir yang biasa kita kenal adalah Halil ibrah Fi'tiqadil ma'mum A'u bi'tiqadil ma'mum Awil ibrah bi'tiqadil imam Seperti itu Nah karena terjadi perbedaan diantara para ulama Mengenai tolak ukur disini Maka Hasil hukumnya pun juga berubah Tetapi Kita bisa simpulkan bahwa Paling tidak ada dua pendapat Ada yang mengatakan sah Dan ada juga yang mengatakan tidak sah Yang mengatakan tidak sah Itu dikarenakan bahwa Ya yang dijadikan tolak ukur adalah keyakinan si makmum Ketika si makmum berkeyakinan bahwa Imam yang dia ikuti itu sudah batal sholatnya Dalam hal ini misalkan si imam ketika berwudu Dia bersentuhan dengan lawan jenis Seperti itu Yang menurut imam Bersentuhan lawan jenis ini Tidak membatalkan wudu Karena misalkan si imam bermadhab dengan madhab Hanafi Seperti itu Sedangkan si makmum Bermadhab dengan madhab syafi'i Yang menurut madhab si makmum ini bahwa Bersentuhan dengan wanita Baik Apa namanya itu istri Apalagi orang lain itu membatalkan wudu Nah berarti menurut si makmum Si imam ini sholatnya tidak sah Karena si makmum berkeyakinan sholatnya tidak sah Maka sholatnya si makmum pun juga tidak sah Ini pendapat yang pertama Yang mengatakan bahwa Sholatnya makmum yang seperti ini itu tidak sah Sedangkan pendapat yang kedua adalah Yang mengatakan bahwa Sholatnya tetap sah seperti itu Karena masing-masing Baik si makmum Ataupun baik si imam Kedua-duanya ini Meyakini bahwa Sholat yang dilaksanakan sah Dalam artian syarat-syarat sahnya sholat Semuanya terpenuhi Baik di si Apa namanya Di pribadi makmum Ataupun di pribadi si imam Sekalipun ada Keyakinan yang berbeda Antara si makmum dengan si imam Tetapi keyakinan yang berbeda ini Tidak berpengaruh terhadap Keabsahan sholat Jamaah yang dilakukan tersebut Bahkan Kita bisa mendapatkan Atau kita bisa menunggu pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan Orang yang mengingkari Keabsahan sholat Dalam kondisi seperti ini Maka dia Kata Ibnu Taimiyah Orang yang mengingkari ketidakabsahan Atau orang yang mengingkari keabsahan Sholat Dalam kondisi seperti ini Maka dia itu adalah Orang ahli bid'ah Seperti itu Kata Ibnu Taimiyah Balun Sesat pemahamannya Kemudian apalagi kata beliau Mukhalifun lil kitabi wa sunnah Dia bertentangan dengan Al-Quran dan juga hadith Wa ijma'i salafil umah Dan juga bertentangan dengan Kesepakatan para umat-umat yang Terdahulu Generasi salaf Seperti itu Sampai Dalam hal ini Ibnu Taimiyah cukup keras Menyatakan bahwa orang yang menganggap Tidak sah Sholatnya si makmum Maka dia itu adalah Orang yang bid'ah Orang yang sesat Dan orang yang bertentangan dengan Al-Quran dan juga sunnah Nah berarti Dalam hal ini Kesimpulannya adalah Bahwa Ada perbedaan pendapat Di antara para ulama Ada yang mengatakan Sholatnya tidak sah Ada juga yang mengatakan Sholatnya tetap Tetap sah Sebagai penutup Ada pernah suatu hikayat Imam Ahmad ibn Hambal Menurut beliau Apa namanya Mimisan Dan juga berbekam Itu membatalkan wudu Kemudian ada yang bertanya Kepada beliau Wahai imam Apakah engkau akan tetap bermakmum Atau menjadi makmum Dengan imam Yang memang Ketika selesai berwudu Dia mimisan Atau ketika dia berwudu Selesai berwudu Dia melakukan Praktik bekam Lalu apa jawab Imam Ahmad Ketika menyikapi Pertanyaan tersebut Atau ketika Mersuman pertanyaan tersebut Beliau menjawab Bagaimana Aku tidak Mau sholat Di belakang Orang-orang Seperti Apa namanya Seperti Imam Malik Dan juga Sa'ib dan Musayib Karena menurut Dua orang ini Menurut dua ulama ini Bahwa Mimisan dan juga berbekam Itu tidak membatalkan Tidak membatalkan wudu Demikian Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Samp Terima kasih telah menonton Samp Samp